Transisi Jokowi-JK sebut RAPBN 2015 sebagai jebakan politik populis. Pada pemerintahan Jokowi-JK, mereka akan menekankan kembali pentingnya keuangan struktural. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK mengeritik rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menilai RAPBN yang disampaikan Yudhoyono tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menuding postur anggaran yang diusulkan Yudhoyono merupakan gambaran jebakan politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008, di mana pengeluaran wajib hanya menyisakan sedikit ruang untuk kemakmuran rakyat. Dalam kemimpinan Pak Jokowi, tidak mungkin kita memperbesar ruang fiskal dengan memperbesar utang, karena itu telah menjadi komitmen awal. Maka yang bisa dilakukan hanya memaksimumkan penerimaan negara dengan mengambil suatu langkah-langkah inisiatif terobosan dan juga untuk menekankan kembali pentingnya reformasi di bidang keuangan setelah struktural. Pidato kenegaraan terakhir Yudhoyono di gedung DPR Senayan Jumat lalu menuai pujian. Dalam pidato pembukaan rapat RAPBN 2015 itu, Presiden menyampaikan banyak hal, antara lain mengenai kemajuan ekonomi Indonesia. Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini. Secara khusus kepada saudara-saudara yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pegunungan, dan perbatasan negara. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara yang melampaui panggilan tugas. Tirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato itu, Presiden juga menyampaikan tak hanya keberhasilan dalam pemerintahannya, tapi juga hal-hal yang belum bisa ia capai. Dalam era PBN 2015, Presiden memberikan ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki program lama dan menjalankan yang baru. Tim Liputan, Pelaporkan, Untuk NET.